Halo Sobat, bersama saya Spidey Gaming disini Kali ini aku akan bikin konten storyline dari FFBI berbahasa Indonesia Ya, aku harap konten ini bisa membantu ya Membantu buat teman-teman yang main versi Jepang atau versi bahasa Inggris Itu mungkin tidak sempat mengikuti alur cerita Alias ngeskip-ngeskip doang Ya, jadi aku harap video ini bisa membantu Jadi kita lebih bisa merasakan intrik dan sense of humor dari storyline FFBI Jadi kita mulai dari season 1 lapis Oke, bintang yang jatuh Ya, jadi dalam FFBI ini Kita mengawali kisah dari sebuah dunia bernama lapis Oke, dan Lapis ini Itu bukan kue lapis ya Lapis Itu disokong oleh kekuatan kristal-kristal Jadi kristal-kristal ini Kalau sampai hancur Itu kayak katanya itu Keseimbangan Dunia ini akan terganggu Mungkin bisa muncul Kalau dalam real Itu kayak bencana alam ya Tapi karena ini di game ya jadinya kayak Monster-monster pada Ngamuk gitu Ngamuk, nggak karuan Ya, jadi dua karakter utama kita itu Rain dan Lastwell Tapi nantinya ada tambahan satu Ya, cuma ini yang dua utama Rain itu yang pirang ya Lastwell yang berlambut hitam Kalau untuk terjemahan di storyline Aku rasa sih udah pas Udah cukup pas Cuma Yang minusnya itu Oh, bukan minus ya Lebih tepatnya itu kayak Mengecewakan Itu Di Penamaan apa? Penamaan nama skill aja sih Jadi nama skill itu Ikut diterjemahkan Jadi Dibaca itu terasa Absurd gitu ya Harusnya sih Gumi Cukup Menajermahkan di Sisi storyline saja Nggak perlu sampai Nama skill Menajermahkan di selamat menikmati selamat menikmati ya jadi pas jadi kalau dalam bahasa inggrisnya kan dia bilang ada barrier kan nah disini dia menggunakan kata barrier juga cuma barrier yang kalau di bahasa inggris area 2 disini cuma area 1 jadi dia mengartikannya cuma ke barrier dalam cara bacanya Indonesia gitu itu lebih pas daripada kalau kita bilang kayak penghalang itu kayaknya gak cocok aja jadi kita bisa anggap nama penghalang itu adalah barrier dia menggunakan kata cantik itu sebenarnya agak gimana ya karena kan dia cowok si Reni kan cowok harusnya ya dia cukup pakai nama tampan ganteng jadi kesalahannya ya tipis tapi ya sebenarnya cukup menang jadi kesalahan jadi kesalahan jadi kesalahan kadang receh tapi sense of humornya sebenarnya cukup dapet untuk naskah dari storyline FFBI ini FFBI ini terima kasih FFBI ini terima kasih menggunakan 700 tahun jadi di sini langsung pakai kata abad ya oke sip ini langsung pakai padanan katanya Bahasa Indonesia 100 tahun itu satu abad kan ya disini kan ada guncangan itu mendandakan kalau kehancuran kristal itu berdampak pada kesimbangan dunia lapis disitu dia pakai kata vision itu lebih pas memang pakai kata vision aku kira dia bakal menedermakan ke penglihatan itu agak absurd ya kalau penglihatan jadi cukup lah dibilang nama kekuatannya ini nama efisien gitu gak usah ikut di terjemahkan itu udah pas oke sip good job lah Gumi kalau untuk storyline tapi kalau untuk skill sorry aku masih kecewa berarmor ya saya pakai kata armor tidak diartikan ya tapi mungkin kalau mau diartikan sebenarnya untuk armor itu bisa diartikan dengan pakaian baja ya pakaian baja karena armor itu kan apa berat besi ya jadi oke lah kalau pakaian baja dipakai tapi kalau dia mau pakai armor untuk memudahkan bahasanya sih oke juga kastel kastel kayaknya gak baku deh ya kastel harusnya kastil kan setahu aku sih kastil kalau bakunya setah shed kastil hai kastil kastil kan kau selamat menikmati 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 farplane selamat menikmati 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 selamat menikmati